Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tulur Selamat datang kembali di channel saya saya geget ferdiansa kali ini saya akan sedikit upgrade laptop saya yang upgrade SSD karena hadis internalnya itu kecil ya cuma 240 kemarin yang beli yang adata itu juga 240 jadinya totalnya 500 langsung saja kita bongkar ya laptopnya nah ini tampak belakang cover laptop ya ada berapa 12 bautnya akan saya lepas ke lo saja kita lepas bautnya nah saya bokar covernya itu pakai kartu agar tidak rusak covernya bongkar samping-sampingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini akhirnya terpongkar juga susah sekali bongkarnya terpongkar saya gak pernah bongkar ya nah ini nanti tempatnya harddisk nah ini harddisk SD saya yang dulu beli flashcell itu saya pasang ini support untuk hssd ya ini bawaannya dari laptopnya ada di dalam kardus poknya nah ini contoh pemasangannya ya di ini ada dua baut di ssd yang dua lagi nanti kita baut di bodi laptopnya nah ini sudah selesai memasangnya ini ada dua channel memorinya oke kita langsung pasang lagi covernya tapi enggak saya baut dulu saya coba saya nyalakan ya nanti takutnya ada papa nanti mokar lagi bautnya makanya saya tutup dulu covernya enggak saya baut oke kita coba masuk bios ya untuk cek harusnya apakah ke detek atau enggak tekan del ya untuk masuk-masuk bios lalu storage information nah ini data-data su650240 detek ya kalau sudah ke detek kita Oke kita keluar baut lagi cover belakangnya kita masuk ke Windows ya untuk cek langsung di explorer kita coba nah ini sudah nah ini sudah kita masuk explorer sudah sudah ke detek ya data ini ya namanya sudah masuk yang itu lokal di C yang ini yang D Oke segini aja videonya semoga bermanfaat ya ini bongkarnya emang agak susah ya rapet sekali bongkarannya nggak lama emang Hai dan terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa share subscribe dan komen apabila ingin nambai atau komentar yang lain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati